Penertiban pedagang kaki lima di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Petugas terpaksa mengamankan salah seorang PKL karena diduga telah memukul sejumlah anggota Satpol PP dengan panci. Di badan kialan depan Masjid Agung, Tangga Sawah, kawasan pasar bawah Bukit Tinggi, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Petugas tim SK Bukit Tinggi mengeamankan AH 43 tahun seorang pedagang kaki lima karena diduga melawan petugas saat ditertibkan. Pedagang panci dan alat-alat dapur ini berontak di dalam truk Satpol PP dan memicu kemarahan pedagang lain. Mereka mencoba mengejar truk Satpol PP dan meneriaki petugas. Penertiban pedagang kaki lima juga terjadi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penertiban yang dijalankan jelang perayaan Tahun Baru Imlek diwarnai protes. Sejumlah penjual minumaringan memaki petugas karena tidak terima ditertibkan. Belasan pedagang asongan yang kedapatan manggal di atas trotoar langsung diangkut petugas. Razia jelang perayaan Tahun Baru Imlek ini sengaja digelar demi menjaga kenyamanan dan ketertiban kawasan Pasar Tanah Abang mengingat volume pengunjung biasa mengalami peningkatan menjelang hari libur nasional.